Baik saudara, karena hambanya berhalangan, saya akan gantikan. Kita akan kembali meneruskan apa yang kita sudah bahas tadi pagi dalam bilangan pasal yang ke-16, ayat 1 sampai ke ayat yang ke-50. Kita akan masuk dalam sesi yang kedua tentang ketaatan kepada otoritas Tuhan, saudara ya. Kita akan buka bersama dalam bilangan pasal 16, saudara. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita, saudara. Kita akan baca, saudara, dari ayat Ayat 35, saudara. Bilangan 16 dari ayat yang ke-35 Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Ileser, anak Imam Harun, supaya ia mengangkat perbarahan-perbarahan dari antara kebakaran itu, lalu hamburkanlah api itu jauh-jauh, karena semuanya itu kudus. Ya, ini perbarahan orang-orang berdosa yang telah membayarkan nyawanya, kemudian semuanya itu harus ditempat tipis-tipis menjadi salut mezbah, sebab telah dibawa ke hadapan Tuhan oleh orang-orang itu. Jadi semuanya itu kudus. Dengan demikian hal itu menjadi tanda bagi orang Israel. Maka Imam Ileser mengambil perbarahan-perbarahan tembaga yang telah dibawa oleh orang-orang yang terbakar itu, lalu ditembah menjadi salut mezbah. Empat puluh, itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel, supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Hagun untuk membakar ukupan di depan Tuhan. Dan jangan ia menjadi seperti kora dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Saudara, tadi pagi kita sudah membahas tentang masalah yang terjadi di dalam pelayanan yang dipimpin oleh yang namanya Musa. Kalau kita lihat dalam konteks saudara perjanjian baru, karena Musa ini adalah kutusan Tuhan, dia seperti sebagai seorang rasul Tuhan. Dan Harun, abangnya ataupun kakaknya, itu adalah seorang imam ataupun gembala. Dan kakaknya juga yang perempuan yang bernama Miriam, itu adalah seorang nabiah. Jadi sebenarnya kita melihat saudara dari perjanjian lama saja, itu sudah tergambar tentang pelayanan lima jawatan. Ada rasul, ada gembala, ada nabi. Dan saudara kita melihat, pelayanan yang dipimpin oleh Musa, itu adalah pelayanan yang dasyat saudara. Kenapa saya katakan dasyat? Karena itu adalah satu pelayanan, yang benar-benar hadirat Tuhan dan pimpinan Tuhan itu nyata dengan jelas. Bisa dilihat dengan mata jasmani, akan kehadiran daripada Tuhan, yang sudah memimpin bangsa Israel, melalui Musa, Harun dan juga Miriam, dari Mesir menuju ke Tanah Kanaan. Karena apa? Di siang hari hadirat Tuhan itu hadir sebagai tiang awan, yang memayungi mereka, sehingga mereka tidak kena panas terik. Apalagi saudara mereka melewati padang gurun. Dan di malam hari saudara ada tiang api. Sehingga kalau dalam kendak Tuhan, mereka tetap harus berjalan di malam hari, itu mereka akan bisa berjalan, karena Tuhan hadir sebagai tiang api, yang memberikan penerangan kepada perjalanan mereka. Sehingga mereka tidak tersesat. Jadi hadirat Tuhan benar-benar nyata, di dalam memimpin bangsa Israel, melalui Musa. Ada banyak mujizat-mujizat Tuhan yang sudah terjadi. Mujizat-mujizat Tuhan yang begitu dasyat, laut teberau, yang begitu ganas, begitu besar, berarti luas, itu dikeringkan oleh Tuhan, melalui seorang yang bernama Musa, sebagai seorang rasul Tuhan. Saudara, tapi kita katakan, kita lihat, kita sudah bahas bersama, berarti bahwa pelayanan sekalipun pelayanan itu ada hadirat Tuhan, dipimpin jelas oleh Tuhan. Itu bukan berarti tidak ada masalah. Kita melihat di dalam peristiwa yang kita sudah baca, terjadi satu yang namanya pemerontakan, saudara, yang dipimpin oleh Korah, Korah ini dari suku Lewi, yang punya hak untuk melayani di kemat Tuhan, dan dia berhasil mempengaruhi ya, Datan dan Abiram dari suku Ruben, bahkan bukan hanya itu, mereka berhasil mempengaruhi 250 pemimpin akar rumput, daripada umat Tuhan, yang saudara, yang apa, yang mereka pimpin dari Mesir menuju ke Tanah Kenan. Nah saudara, saya katakan, kenapa kok begitu gampang, karena memang saudara, Korah, Datan, Abiram kan otomatis sehari-hari berkumpul, bergaul dengan 250 pemimpin ini. Walaupun mereka pemimpin ya, tentu mereka setiap hari itu jadi teman, jadi sahabat, karena tiap hari mereka bergaul. Jadi pasti secara emosional, secara psikologis, ada satu kedekatan antara Korah, Datan, Abiram juga dengan 250 pemimpin akar rumput, umat Tuhan ini. Di samping itu, 250 pemimpin umat Tuhan itu jelas begitu dekat dengan umat Israel, yang mereka pimpin secara langsung. Sehingga mau tidak mau, saudara, hubungan mereka juga dengan Musa dan Harun ya agak jauh, karena Musa dan Harun itu adalah top leader. Sehingga saudara, kedekatan relationship yang dekat sebagai teman, sebagai sahabat mereka setiap hari. Ini yang menyebabkan saudara, 250 pemimpin itu gampang terpengaruh, saudara. Demikian juga ada sekitar 14 ribu umat Tuhan pada waktu itu yang terpengaruh, dengan provokasi daripada Korah, Datan, Abiram, dan juga dengan 250 pemimpin umat Tuhan di akar rumput ini. Saudara, kita melihat apa yang terjadi. Kita sudah bahas juga bersama bagaimana yang intinya, saudara, pada waktu terjadi masalah di umat Tuhan. Itu kita lihat Musa itu sebagai seorang pemimpin yang luar biasa, saudara, yang punya hikmat Tuhan, punya bijaksana. Dia betul-betul menyelesaikannya, berusaha menyelesaikan dengan step-step, by step yang sangat baik. Yang pertama, saudara kita lihat, dia sujud, dia merendahkan diri di antara mereka pada waktu mereka menghujat dia, memfitnah dia bahwa dia memang sombong. Musa ini kepingin meninggikan diri, kepingin mengangkat diri jadi pemimpin. Kedua, mereka menyerang Musa, karena Musa janji bahwa mereka ke tanah yang limpa susu dan madu, tapi kenyataan pun tidak pernah terrealisasi. Yang mereka lihat setiap hari adalah padang gurun. Dan mereka tidak tahu kapan sampai di tanah yang dijanjikan oleh Musa, yaitu limpa susu dan madu. Mereka berharap, mereka mendapatkan kesenangan hidup yang makmur, hidup yang berlimpah. Tapi yang mereka lihat kenyataannya kok seperti ini. Yang ada adalah hidupan di padang gurun. Nah, ini yang terjadi, saudara. Dan kita melihat, saudara, bagaimana Musa menyelesaikan itu dengan baik. Dia berusaha rendah hati kepada mereka. Kedua, saudara, kita lihat dia berusaha dialog. Kasih mereka pengertian. Kalian ini sudah dipilih ya. Korah kalian ini sudah dipilih dari bangsa Esal sebagai suku lewi untuk melayani. Ya, kok masih kurang? Kok kepingin jabatan lagi sebagai imam? Nah, kita lihat itu. Kemudian, ternyata dikasih pengertian pun tidak bisa mengerti, saudara. Korah datang bang Abiram dan 250 tetap bebal, saudara. Akhirnya Musa meminta penyelesaian di dalam sidang ilahi Tuhan. Mereka diajak untuk bertemu dengan Tuhan. Dan nanti mereka diberikan kesempatan. Kalian bawa perberan, ukupan itu ke depan Tuhan. Karena yang dipilih Tuhan itu perbaran, ukupannya itu akan diterima oleh Tuhan. Ya, akan diterima. Tapi kalau tidak itu tentu akan menghadapi sanksinya gitu. Nah, itu yang terjadi, saudara. Ya. Dan kemudian, saudara, kita melihat apa yang dilakukan oleh Musa. Ya. Musa kemudian, saudara. Ya. Dia meminta tanda dari Tuhan. Meminta tanda dari Tuhan, kalau memang kalian mati. Nah, ini, saudara. Ini kita melihat, Musa sudah mungkin sudah dalam kondisi yang sangat-sangat terjepit. Dia tidak punya pilihan lain. Dia minta tanda dari Tuhan. Dan dia di depan umat Tuhan dan para pemimpin itu, dia berkata. Kalau kalian benar, kalian akan mati. Sebagaimana cara manusia mati secara normal. Tetapi kalau tidak, ya. Kalau kalian mati secara normal, berarti saya ini tidak diutus Tuhan. Tapi kalau kalian nanti meninggal dengan cara yang tidak normal, di mana bumi akan terbelah, ya. Maka, saya ini adalah seorang hamba yang diutus oleh Tuhan. Dan kita melihat, saudara. Begitu Musa selesai memperkatakan hal itu, apa yang terjadi? Bumi langsung terbelah. Sehingga Koran datang dan Ambiran, tiga pemimpin utama yang memberontak kepada Musa itu, langsung ditelan hidup-hidup. Bahkan dengan rumah mereka, harta berenang, anak mereka itu masuk ke dalam tanah, langsung hidup-hidup dikatakan masuk ke dalam dunia orang mati. Nah, ini yang terjadi. Sehingga pada waktu itu, umat Tuhan jadi ketakutan. Mereka sampai lari, ya. Karena mereka khawatir, mereka juga ditelan. Dan, saudara, apa yang terjadi? Tersisa 250 pemimpin umat yang disuruh membawa ukupan di depan hadirat Tuhan. Dan, apa yang terjadi? Tiba-tiba api Tuhan keluar, menyambar mereka. Sehingga kita baca di sana, saudara. Ya, 250 pemimpin umat yang ikut memberontak terhadap Musa dengan mengikuti Korah, Datan, dan Abiram hanya dimakan oleh api, saudara. Padahal mereka pemimpin-pemimpin ternama, pemimpin-pemimpin hebat. Mereka adalah panglima-panglima perang, jenderal-jenderalnya Tuhan di antara umat Tuhan yang memimpin bangsa Israel di dalam peperangan melawan Mesir pada waktu itu. Nah, itu, saudara, itu yang terjadi. Sehingga dikatakan oleh firman, itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan harum untuk membakar ukupan di depan Tuhan. Dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang di firmanan Tuhan kepadanya dengan perantaran pusat. Jadi, saudara, memang kita melihat ya, orang-orang yang melayani Tuhan untuk mengerjakan misi khusus Tuhan. Itu orang-orang pilihan, saudara. Orang-orang pilihan. Tidak bisa sembarang orang. Karena, saudara, ada akibatnya, saudara. Kita melihat di sini yang terjadi dengan Korah datang dari Abiram. Di mana mereka bernapsu untuk berkuasa, mengambil posisi imam untuk menggeser kedudukan harum. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka terkena tula, saudara. Bahkan 250 pemimpin ini pun, saudara, mereka dimakan oleh api Tuhan. Karena memang mereka tidak layak, tidak berkenan di depan Tuhan karena Tuhan tidak pilih mereka. Di sini Tuhan menunjukkan bahwa ini hak prerogatif Tuhan. Tuhan yang pilih Musa, Tuhan yang pilih Harum sebagai imam. Tidak boleh umat Tuhan itu memprotes, mengkomplem, mempersoalkan hal itu. Karena itu sudah haknya Tuhan. Di dalam pelayanan, para pemimpin itu yang punya otoritas memilih, mengangkat itu Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan hanya meminta biar kenda Tuhan yang jadi. Siapa yang Tuhan berkenan untuk memimpin. Entah itu di dalam gereja, atau Tuhan yang menara doa ataupun di dalam yayasan Kristen. Dan saudara, kenapa Tuhan murka demikian sangat kepada koran datan dan abiran saudara? Bahkan kepada 250 pemimpin ini. Kenapa? Karena hukum yang berlaku itu hukum militer, hukum perang. Karena perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah kanan itu adalah perjalanan peperangan. bukan saja secara jasmani, secara rohani. Untuk menghancurkan musuh-musuh Israel dan merebut tanah kanan untuk menjadi walisan mereka. Karena Tuhan sudah berikan kepada mereka. Karena ini adalah peperangan, jadi benar-benar berlaku itu hukum militer. Tuhan hadir sebagai Tuhan semesta alam. Tuhan hadir sebagai panglima bala tentara sorga. Sehingga para panglima, panglima Tuhan, jeneral-jeneral Tuhan yang dipimpin oleh Musa, 250 pemimpin itu ditambah koran datan dan abiran, Tuhan itu tidak sayangkan nyawa mereka. Karena di mata Tuhan pada waktu mereka memberontak kepada otoritas Musa dan Harun, itu sama saja mereka memberontak kepada siapa? Yang jelas nomor satu dikatakan oleh Musa, kalian itu bersepakat bukan melawan saya. Kalian melawan Tuhan. Kenapa melawan Tuhan? Karena kehadiran Tuhan itu lewat diri Musa, lewat diri Harun, di dalam memimpin umat Tuhan. Jadi pada waktu mereka bersepakat melawan Musa dan Harun, itu melawan hadirat Tuhan yang sedang memimpin mereka di dalam diri Musa dan Harun. Nah itu masalahnya. Kemudian yang kedua, Musa katakan kalian menista Tuhan. Menghina Tuhan. Seolah-olah mau katakan Tuhan, Tuhan pilih Musa, pilih Harun, salah. Seharusnya pilih kita nih. Musa gak becus, Harun gak becus, saya nih yang hebat. Saya yang bisa pimpin. Kan gitu sepertinya. Begitu ambisinya saudara, Koradatan dan Abiram, terhadap satu kekuasaan, terhadap satu kedudukan. Sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk saudara menyingkirkan akan Harun dan juga Musa. Itu yang terjadi. Nah ini yang menyebabkan Tuhan murka saudara. Sehingga Musa katakan, kalian yang menista Tuhan. Kalian yang mengisitna Tuhan. Karena apa? Musa itu menjadi seorang rasul Tuhan yang memimpin umat Tuhan keluar dari Mesir ke kanan, itu bukan karena dia mau. Karena Tuhan yang pilih. Dan bangsa Israel tahu, jelas sejarahnya, sampai dia memimpin mereka. Apalagi sudah dibuktikan dengan begitu banyak tanda mujizat yang dibuat Tuhan. Harun juga sama. Harun jadi imam bukan karena itu abangnya lalu Musa piri Harun jadi. Bukan. Yang pilih siapa? Yang pilih juga Tuhan. Dan Tuhan memang memilih Musa dan Harun, saudara kandung, karena Tuhan tidak mau terlalu banyak persoalan dalam perjalanan. Karena dibutuhkan kesehatian. Pemimpin-pemimpin itu harus apa? Sehati. Tidak boleh, saudara, tidak sehati. Apalagi, saudara, perjalanan umat Tuhan dari Mesir ke kanan, itu perjalanan peperangan. Jadi beraku hukum militer. Jadi garis komando itu jelas, saudara. Bahkan kita melihat, sudah saudara kandung pun dalam perjalanan, saudara, itu Miriam sebagai kakak yang paling tua, karena yang paling tua itu Miriam, saudara. Kedua Harun, baru yang paling bungsu Musa. Miriam dan Harun pun pernah memberontak kepada Musa. Kelihatan Harun ini seorang abang yang baik, yang tidak ambisius, tapi dia diprovokasi oleh Miriam. Sehingga ingin mengambil kedudukan Musa sebagai seorang pemimpin utama. Dan apa yang terjadi kalau sudah baca di dalam Alkitab? kena tulah juga, saudara. Miriam kena tulah, kusta, saudara. Sehingga, saudara, apa yang terjadi? Karena takutnya Harun, jangan sampai kakaknya ini mati. Dia sampai sujud di kakinya Musa dan memanggil adiknya ini Tuhan. Supaya Musa berdoa minta pengampunan kepada Tuhan untuk Miriam. Sehingga kalau saudara baca, saudara, bangsa Israel harus tertunda ada tujuh hari perjalanan mereka karena tunggu sampai Miriamnya sembuh. Terlepas dari tulah yang dijatuhkan Tuhan. Karena dia memberontak kepada otoritas adiknya sebagai pemimpin utama yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Tanah Kenaan. Jadi disini kita melihat, saudara. Saudara, ada satu gereja besar saya gak usah cerita, saudara. saya dengar kesaksian pada waktu hamba Tuhan senior ini dia ingin melepaskan tongkat estafet. Dia melili seorang hamba Tuhan bukan anaknya, bukan saudaranya, bukan keluarganya untuk jadi penggantinya. Dia serahkan tongkat estafet. Apa yang terjadi? Kayaknya mungkin hamba Tuhan senior ini gak berdoa bertanya ke Tuhan apa yang terjadi? Hamba Tuhan yang menerima tongkat estafet itu sakit. hampir mati. Hampir mati. Hampir mati. Nah itu yang terjadi. Saya sendiri saudara pernah mengalami hal seperti itu. Itu saudara saya sendiri saudara ya. Abang saya sendiri. Karena saya mengalami lewatan Tuhan Yesus sebagai Panglima Agung. Pak Yosafat itu saya mengalami lawatan 2005-2007 dia mengalami lawatan Tuhan juga. Tuhan angkat dia jadi general Tuhan dan waktu itu dia berdoa ke Tuhan. Dia katakan Tuhan saya kepingin jadi Panglima Tuhan untuk Indonesia. Ya ini kesaksian Pak Yosafat. Dia bilang Tuhan bilang oh gitu kamu mau. Ya. Oke kalau gitu sekarang saya pindahkan. Tongkat dari Pak Hebron itu pindah ke kamu. Kamu jadi Panglima buat Indonesia. Saudara enggak lama saudara cuman beberapa jam. Apa yang terjadi? Dia katakan sejak Tongkat itu pindah serangan setan itu diarahkan ke dia. Dan yang datang nyerang dia enggak tanggung-tanggung Lusifar sendiri yang datang serang. Sehingga dia teriak-teriak minta ampun. Dia bilang Tuhan jangan saya enggak kuat. Tuhan katakan nah itu. Ya. Kamu pikir jadi pemimpin itu gampang. Jadi seorang Panglima itu gampang. Begitu kamu pegang tongkat komando Panglima itu otomatis serangan setan diarahkan ke kamu. Sehingga dia katakan Tuhan saya kembalikan. Jadi disini apa saudara? Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan kita jangan protes kita jangan komplain karena orang-orang itu orang-orang khusus dan mereka memegang jabatan itu itu mereka bukan instan udah dipersiapkan bahkan sejadari kandungan. Saudara bisa lihat Musa Musa jadi seorang pemimpin itu sejadari kandungan Tuhan sudah pilih tetapkan dia. Tidak ada saudara pemimpin yang dari Tuhan itu munculnya mendadak munculnya instan sejadari kandungan Tuhan sudah pilih tetapkan. Jadi bukan tiba-tiba ya. Jadi pemulihan Tuhan itu sejak bahkan seorang itu dalam kendangan dan sejak dilahirkan dalam Tuhan akan bentuk dia. dan seorang yang jadi pemimpin dipakai Tuhan itu pasti banyak mengalami pembentukan dimana dia mengalami banyak penderitaan di dalam kehidupan dia. Saudara kita melihat ya jadi disini Tuhan tegaskan untuk menjadi suatu peringatan bagi orang Isa supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan harung untuk membakar ukupan di depan Tuhan dan jangan yang menjadi seperti Kora dan kumpulannya seperti yang di firman Tuhan dengan perantaran Musa karena itu saudara saya perhatikan hari-hari ini banyak gereja yang tidak sadar akan hal ini saudara otoritas untuk lepaskan berkat itu ada di imam saudara nah sekarang saudara kacau karena ada banyak orang awam dipendetakan senin sampai sabtu dia bisnis minggu dia jadi pendetan nah ini saudara sesuatu hal kekacauan padahal itu tidak ada seperti itu orang-orang yang menjadi gembala itu memang orang-orang yang memang dipilih Tuhan dipilih Tuhan tidak boleh kita menjadikan seorang menjadi siapapun dia apapun si donenya tidak boleh kita mengangkat menjadikan seorang itu sebagai gembala kalau dia tidak dipilih Tuhan karena itu harus benar-benar pemilihan Tuhan saya ingat dulu saudara karena saya memang sudah dari sononya jadi hamba Tuhan panggilannya karena saya sejak usia 6 tahun sudah percaya Tuhan Yesus dan sejak SMP kelas 2 saya sudah mulai terima panggilan sebagai hamba Tuhan dan berkutbah tapi istri saya kan tidak saya ingat saudara pada tahun 2000 sinode gereja waktu itu bilang ke saya you punya isi harus dijadikan pendeta saya bilang om ya jangan sembarangan main pendetakan pendetakan aja saya bilang isi saya belum ada panggilan sebagai hamba Tuhan full time kok mau dijadikan pendeta jangan saya bilang dia jawab apa saudara itu sudah kebiasaan di gereja gitu sinode kita seperti itu saya bilang oke lah kebiasaan tapi sorry itu gak ada dasar firma saya bilang jangan nah begitu waktunya memang terima panggilan jadi hamba Tuhan ya oke no problem saya bilang ya setelah beberapa tahun kemudian nah itu saudara karena saudara kalau sudah wilayah pelayangan itu wilayah sakral ya wilayah kudus tidak boleh sembarangan Tuhan itu punya aturan aturan yang memang kita harus perhatikan kita harus taati gitu ya saudara jadi kita lihat korah datan abiram udah mati ya ditelan bumi 250 pemimpin umat yang terpengaruh terprovokasi ikut memberontak kepada Musa udah mati juga oleh api Tuhan menunjukkan maka mereka tidak dipilih Tuhan ya saudara kita lihat selanjutnya ini yang menarik ya ayat 41 disitu dikatakan apa tetapi pada kesokan harinya bersumutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun kata mereka kamu telah membunuh umat Tuhan mereka mereka sendiri lihat yang bunuh koran datan abiram siapa kan Tuhan masa Musa dengan kuasanya dia bisa belah bumi tanah jadi terbelah sehingga koran datan abiram ditelan bulat bulat oleh bumi rumah harta semua mereka bilang apa kamu telah membunuh umat Tuhan ini para benar saudara ini umat Tuhan ya umat Israel ini ya ada sekitar 14.000 yang sudah terpengaruh saudara seharusnya lewat kejadian koran datan dan abiram sudah ditelan oleh bumi 250 pemimpin itu langsung berlutut minta-minta ampun bertobat masih selamat masalahnya tetap kepala batu tetap bebal nah ini umat Tuhan yang sudah terpengaruh ini mereka sudah lihat koran datan abiram kan mati secara mengerikan ditelan bumi kedua mereka lihat 250 pemimpin mereka di akar rumput itu juga sudah mati dimakan api Tuhan eh mereka bukannya sadar bertobat tetap bebal malah disini nuduh apa nuduh Musa dan Harun apa kamu telah membunuh umat Tuhan Tuhan ini murkanya lagi menyala bukannya mereka merendakan dengan rendah hati berlutut bertobat eh tambah nyerang lagi serangan ketiga kamu telah membunuh matuhan yang disalahin siapa yang disalahkan Musa dan Harun bukan disalahkan oh iya memang koran datan abiram itu dasar itu mereka penjahat memang mereka berdosa mereka sudah pengaruhi kita berontak itu 250 juga sama ya mempengaruhi kita berontak ini dikatakan ya mereka besoknya saudara kesekan harinya bersungut marah marah ngomel dan mengatang ibu sadan harun kamu telah membunuh umat Tuhan saudara ini bahaya sekali Tuhan saat itu murkanya lagi menyala tambah disulut lagi saudara ketika umat itu berkumpul ayat 42 melawan Musa dan Harun padahal Musa kan sudah ngomong ke mereka sudah pidato sudah berkotbah kalian itu sepakat melawan Tuhan kalau kalian berontak kepada aku sama Harun kalian menghina Tuhan seolah Tuhan salah pilih karena bagi Tuhan apa ya bagi Tuhan itu kehormatan dan kemuliaannya di atas segala-galanya ya bagi Tuhan melawan Musa Harun sebagai pemimpin umat sama seperti melawan dia sama seperti menghina dia dan bagi Tuhan kehormatan namanya kemuliaannya itu segala-galanya jangan diusik kedua Tuhan itu sedang melindungi misinya dia misi pentingnya dia melalui umat Tuhan yang dia sedang bawa dari Mesir menuju Kenaan jadi kita melihat Tuhan membela mati-matian Musa dan Harun sebenarnya bukan demi Musa dan Harun bukan Musa dan Harun bukan segala-galanya Tuhan sedang membela kemuliaannya kehormatan Tuhan sendiri yang sudah memilih Musa dan Harun sebagai pemimpin Tuhan tidak mau dihina seolah-lah Tuhan tidak benar memilih Musa dan Harun jadi pemimpin nah itulah dan bagi Tuhan misinya dia ini yang utama jadi ini menyebabkan Tuhan membela mati-matian seolah-olah membela Musa dan Harun ini ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun apa yang terjadi dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan nah hadir lagi Tuhan maka kelihatan awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan Tuhan istilahnya gambarnya Tuhan ini emosinya lagi merendah eh dipancing lagi Tuhan datang lagi karena kalau hadirat Tuhan dia datang itu kemah pertemuan itu akan dipenuhi dengan awan kemuliaan Tuhan itu tanda Tuhan datang kalau selesai biasanya pergi lagi nanti datang lagi kalau Tuhan punya kepentingan apa yang terjadi lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan Tuhan ngomong apa yang 44 maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa pergilah dari tengah tengah umat ini supaya ku hancurkan mereka dalam sekejap mata Tuhan benar-benar memurkanya luar biasa saudara karena Tuhan bilang Tuhan memusnahkan dalam sekejap mata Tuhan ini sudah tidak tahan lihat kebebalan bangsa Israel ini yang dengan sengaja melawan Tuhan Tuhan sudah kasih bukti korah datat abiram ditelan oleh bumi 250 pemimpin mereka dimakan api Tuhan eh bukan mereka sadar tobat tetap bebal tetap keras kepala tetap lawak Tuhan bilang minggir Musa Harun kamu pisahkan diri dari mereka biar mereka kuancurkan kumusnahkan dalam sekejap lalu apa sujud dalam mereka Musa dan Harun mereka sujud mereka berlutut mereka sedang meredakan amarat itu melembutkan hati Tuhan yang saatnya sedang murka 46 6 berkatalah Musa kepada Harun ambillah perbaraan bubullah api ke dalamnya dari atas mesbah dan tarulah ukupan dan pergilah dengan segera kepada umat itu jadi Musa suruh Harun cepat-cepat ini memperdamaikan umat Tuhan dengan Tuhan karena Tuhan lagi murka dan adakanlah pendayaan bagi mereka sebab apa murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang dimulai jadi ngerik pada waktu mereka mulai menunjukkan sikap memberontak lagi itu tulah mulai jalan lagi yaitu ngerinya di situ maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu lalu dibubunyalah ukupan dan diadakannya pendamaian bagi bangsa itu ketika ia berdiri diantara orang-orang mati dan orang-orang hidup jadi saudara apa tulah itu sudah mulai jalan membunuh umat Tuhan satu persatu tentu kepada siapa kepada mereka yang sudah terpengaruh karena provokasi dari koradatan abiran dan juga 250 pemimpin umat itu untuk memberontak kepada Tuhan jadi sudah mulai banyak mati ketika ia berdiri diantara orang-orang mati dan orang-orang hidup berhentilah tulah itu dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara korak dikatakan 14.700 orang ketika Arun kembali kepada Musa depan pintu kema pertemuan tulah itu telah berhenti jadi kita lihat kebebalan daripada umat Tuhan yang tidak mempedulikan yang anggap maksat bodoh saudara murka Tuhan yang sedang jatuh itu menyebabkan tulah itu tetap jalan sehingga mereka umat Tuhan yang 14.000 ini seharusnya mereka itu yang sudah terpengaruhi cepat sadar bertobat kan mereka lihat sendiri bagaimana murka Tuhan turun atas para pemimpin yang sudah berontak mereka mengeraskan hati menutup mata terhadap kenyataan itu dan akhirnya mereka mati semua juga soal kita melihat hari-hari ini ya COVID-19 sedang mengejar manusia sedang membunuh manusia dimana-mana di seluruh dunia sebenarnya ini kalau kita lihat dalam konteks Alkitab ini apa ini sebenarnya tulah Tuhan sedang jalan atas penduduk bumi yang sudah memberontak kepada Tuhan nah seharusnya ya kita lihat manusia di seluruh dunia ini pemerintahanlah para ilmuwan dari kodokteran dan sebagainya itu mereka bingung apa saudara bingung untuk menemukan vaksin ya dan juga kita lihat sudah mulai di vaksin termasuk di Indonesia tetapi kita lihat dari berita-berita WHO dan sebagainya kita melihat saudara laporan-laporan dari seluruh dunia baik dari Inggris dan negara lain ada varian-varian baru yang lebih ganas yang muncul dibanding covid-19 ini ini sebenarnya apa ini kan bicara tulah tulah sedang mengizinkan tulah ini melanda penduduk bumi sebenarnya penduduk bumi ini responnya apa sih yang Tuhan mau ya bertobat merendahkan diri bertobat cari itu tapi kita melihat sama seperti 14.700 ini saudara tetap keras kepala tetap bebal padahal ini waktunya Tuhan mau saudara LGBT ini bertobat kembali kepada Tuhan kita lihat Presiden Amerika justru apa ngangkat menteri golongan begitu saudara nah ini saudara ya nah saudara dari sini kita belajar apa saudara jangan kita bersikap keras hati jangan kita bersikap bebal gitu ya karena apa saudara karena orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin itu kita gak boleh usik kita gak boleh ganggu bukan berarti tidak boleh menegur boleh aja kita menegur ya tentu secara etis secara pribadi boleh aja kita memberikan pemasukan tapi jangan mengusik kedudukan mereka jangan mengutak hati kedudukan mereka karena kalau Tuhan sudah tidak berkenan kepada hambanya atau seorang hamba Tuhan dia sendiri yang pecat kita gak usah bingung pecat dia nanti dipecat Tuhan sendiri Tuhan itu seperti itu cara kerjanya nah ini kita harus mengerti saudara saudara bisa lihat Saul ya kan Saul siapa yang pecat Tuhan yang pecat gantikan Daud itu itu aja pemerintahan dunia apalagi di dalam pelayanan ya itu yang terjadi kita lihat saudara dalam pelayanan Elia Imam Eli Imam Eli bagaimana saudara begitu Tuhan gak berkenan Tuhan sudah pecat Tuhan ambil ganti siapa Nabi Samuel nah itu seperti itu jadi Tuhan selalu punya cara untuk mengurus hamba-hambanya dan Tuhan tidak mau dia punya hak prerogatifnya kita pergi ganggu dia gak mau ya Tuhan akan sangat-sangat tersinggung kalau kita bicara bahasa manusia ya karena dia punya hamba kita pergi usik sama aja saudara kalau kita jadi bos saudara kita punya perusahaan kita punya pegawai boleh gak orang lain usik pegawai kita ya gak boleh kan sayang bos saya urusan lah saya mau pakai dia mau pecat urusan saya gak usah masuk campur nah Tuhan juga sama saudara di ladang Tuhan Tuhan punya banyak hamba-hambanya yang dia taruh dia tempatkan Tuhan itu yang berurusan dengan mereka kalau mereka gak benar ya kalau gak benar nanti Tuhan sendiri yang pecat Tuhan sendiri ganti dan kita lihat hari-hari ini saudara ini muncul hamba-hambat Tuhan yang baru yang dipakai Tuhan yang masih-masih muda saudara ya dipakai Tuhan diurapi Tuhan dipakai Tuhan dengan dasyat yang sudah tua-tua ini mulai ditarik dari peredaran sudah ya sudah ngerti sudah tarik dari peredaran diapain game over berarti dipanggil Tuhan nah ini yang terjadi jadi dari sini saudara kita belajar mari kita belajar saudara menundukan diri kepada otoritas Tuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita baik dalam keluarga kita di dalam pelayanan kita supaya kita jangan mengalami nasib yang mengerikan seperti yang diperbuat yang dialami oleh Koradatan Abiram dan 250 bahkan dengan umat Tuhan yang terpengaruh ikut dalam kumpulan pemberontakan Koradatan dan Abiram tidak boleh saudara kalau kita mau berteman oke tapi kalau kita ikut kumpulan orang-orang yang sudah berontak itu gak boleh itu gak boleh kita lihat disini kumpulan Koradatan dan Abiram itu dihabisin karena mereka adalah kumpulan yang sengaja terbentuk karena pemberontakan itu tidak boleh kita mau berteman oke tapi kalau sudah urusan dengan Tuhan dan pelayanannya itu saudara kita harus tahu ada pagar yang kita mesti mengerti dan ini yang terjadi kumpulan pemberontakan perkumpulan Koradatan dan Abiram semua mati dibinasakan Tuhan karena mereka memberontak kepada umat kepada Tuhan sendiri Tuhan tidak mau saudara ada pemberontak di tengah-tengah umat Tuhan tidak mau kenapa karena ini akan mengganggu perjalanan misi bangsa Israel ke Tanah Kanaan jadi semua pemberontak itu dihabisin semua sama Tuhan kecuali mereka bertobat masalahnya disini mereka gak bertobat jadi benar-benar harus pisah seharusnya saudara langkah bijak daripada Koradatan dan Abiram dengan 250 pemimpin umat dan juga 14.700 yang sudah terpengaruh tadi kalau mereka sudah gak setuju sudah bikin kumpulan sendiri udah pisah deh jangan pergi utak-atik kedudukan Musa dan Harun itu masalahnya disana nah itu yang menyebabkan hanya Tuhan murka karena Tuhan sedang melindungi ya kemuliaannya kehormatannya dan juga sedang melindungi akan misinya kepentingan kerajaannya atas umat Tuhan yang sedang dia tuntun sendiri untuk pergi dari Mesir menuju ke Tanah Kanan amin selamat menikmati selamat menikmati